Intro Hai penonton setia love story the series Kembali lagi bersama selfie fainani tv channel Yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya Marilah kita simak bersama-sama Yasmin Iper mengaku beberapa kali dimasakin oleh Georgino Abraham Georgino Abraham merupakan pemeran Ken dalam sinetron love story the series Yang tayang setiap hari di SCTV Dalam sinetron tersebut Georgino Abraham beradu akting dengan Yasmin Iper yang berperan sebagai Maudie Keduanya pun kerap kali diisukan pacaran atau cinta lokasi Namun Yasmin Iper mengaku dirinya cuek dengan perhatian Georgino Abraham Kendati demikian Yasmin Iper mengakui Georgino Abraham merupakan sosok yang perhatian Hal ini terungkap saat sesi wawancara Yasmin Iper dan Georgino Abraham di channel YouTube CheckRecheckTV tapi belum lama ini yang aku suka dari Gino dia perhatian sih terus Gino enggak suka masak juga sih Baru dimasakin beberapa kali doang tapi ujar Yasmin Iper Seketika Georgino Abraham yang ada di sampingnya pun melanjutkan kata-kata dari Yasmin Iper Ternyata Georgino Abraham pernah beberapa kali memasak untuk Yasmin Iper dan membuat dirinya selalu teringat Tapi ingatkan itu yang penting gak perlu kuantitas tapi sekali bikin masakan walaupun simpel dia akan ingat dulu 15 tahun yang lalu Gino pernah bikin gue telurnih celetuk Georgino Abraham Di samping itu Georgino Abraham dan Yasmin Iper juga terlihat mesra baik di lokasi syuting maupun di luar lokasi syuting Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua Georgino Abraham mengaku tak pernah berbohong dengan Yasmin Iper Georgino Abraham dan Yasmin Iper merupakan dua artis yang dipertemukan dalam sinetron love story The Series yang tayang setiap hari di STTV Berperan sebagai Ken, Georgino Abraham sukses membuat penonton baper dengan aktingnya yang ciamik dengan Maudi yang diperankan oleh Yasmin Iper Keduanya pun kerap tampil mesra hingga diisukan tengah cinta lokasi atau Chinlock Namun hingga kini Georgino Abraham dan Yasmin Iper mengaku belum menjalin hubungan lebih dari rekan kerja Kendati demikian Georgino Abraham menyebut dirinya tak pernah berbohong apalagi dengan Yasmin Iper Saya tidak suka berbohong Yang namanya manusia pasti pernah bohong Tapi kalau sama Yasmin untuk apa aku berbohong Dapat apa gitu saya Gak dapat apa-apa Ngapain harus berbohong Jujurlah semuanya di depan Ucap Gino sebagaimana dikutip rembangbicara.com Dari channel Youtube CheckRecheckTV beberapa waktu lalu Gino pun mengaku ingin menunjukkan kelebihan dan kekurangannya kepada Yasmin Iper Karena aku emang orangnya apa adanya Aku sadar akan kelebihan dan kekuranganku Aku pengen tunjukkan transparan ke Yasmin Bahwa inilah saya jadi gak pernah berbohong sih tambahnya Georgino Abraham pun beberapa waktu lalu pernah menyebut jika dirinya tertantang Untuk bisa meluluhkan hati Yasmin Iper Itulah berita terbaru yang kedua Yuk simak lagi berita terbaru yang ketiga Georgino Abraham menyebut dirinya mantap membuat hati Yasmin Iper luluh Georgino Abraham dan Yasmin Iper merupakan artis yang dipersatukan Oleh sinetron love story The Series yang tayang setiap hari di SCTV Keduanya berhasil membius penonton dengan akting yang memokau dan mesra Tak hanya sebagai sepasang kekasih di sinetron Georgino Abraham juga kerap kali tertangkap kamera Sedang berduaan dengan Yasmin Iper Isu keduanya cinta lokasi atau cinlok pun ramai diperbincangkan netizen Namun Yasmin Iper justru mengaku cuek dengan perlakuan manis yang aktor tampan itu Sebagai laki-laki Georgino Abraham tak menyerah begitu saja Dia mengaku suka dengan tantangan-tantangan Dan gue sebagai laki-laki harus ditantang Gue tipe laki-laki yang suka dengan tantangan-tantangan gitu Tanpa tantangan apalah kita Laki-laki itu harus dikasih tantangan Ucap Georgino sebagaimana dikutip rembangbicara.com dari Youtube SKTV Georgino Abraham pun menikmati Terima kasih